Intro Hai Sobat Gamers, kebanyakan dari orang Indonesia cukup menyukai game horror guys. Apalagi game horror yang tidak menggunakan internet sama sekali, baik dalam platform PC maupun mobile. Pemain-pemain Indonesia cukup senang dengan hal-hal yang mistis tersebut. Berkaitan dengan hal itu, seputar fakta unik akan memberikan berbagai daftar game-game horror Android yang bisa kalian mainkan secara offline di perangkat mobile Android kalian. Berikut ini 5 Game Horror Android Offline Terbaik Yang Paling Menyeramkan. Sebelum lanjut ke nomor 5, tolong kalian mencet tombol subscribe dan like-nya juga ya guys. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini guys. Intro Bagaimana ceritanya jika setan yang dulunya hanya muncul di cerita dan ada di dunia nyata? Nah, itulah yang menjadi jalan cerita dari game yang satu ini. Goosebump adalah game dimana kalian bermain sebagai seorang pemuda yang dikejar-kejar oleh setan. Kalian tidak tahu apa yang terjadi, namun yang pasti adalah kalian harus selamat dari kejaran para hantu itu. Akan ada berbagai macam hantu yang mengejarmu, mulai dari werewolves, setan, genoms, dan tentunya masih banyak lagi guys. Intro Jika kalian adalah penikmat game horror, namun terlalu takut dengan pengalaman game-game horror yang terlalu menakutkan, maka kalian harus mencoba game yang satu ini. Distrain adalah game horror yang menceritakan tentang Price, seorang pekerja yang menjual dirinya hanya untuk uang. Dan ini adalah game tentang konflik batin yang ada dalam dirinya dalam bentuk psikologi horror story. Terdapat dua game mengenai seri Distrain di Google Play. Jika kalian tertarik, kami sarankan untuk mencoba versi pertamanya terlebih dahulu untuk mendapatkan feel secara keseluruhan dari cerita yang disampaikan guys. Intro Game yang satu ini sebenarnya sudah rilis di PC, namun baru-baru ini mendapatkan versi mobilenya guys. Dimana di Tension memberikan pengalaman horror unik yang tak diberikan oleh game lainnya. Game horror sekarang mementingkan karakter serta grafis 3D yang mengesankan. Dan game ini menggunakan X-Mode Spear yang dibuat dari awal dengan menggunakan gameplay 2 dimensi set-scroller. Pemain akan mengarahkan protagonis yang ada di dalam game tersebut, dan mengeksplore gedung sekolah yang ada. Secara tak langsung mencari tahu apa yang disembunyikan oleh tempat belajar tersebut guys. Intro Siapa penggemar game horror yang tidak mengetahui keberadaan seri yang satu ini? Ya, game yang sempat menghantui banyak orang ini ternyata juga memiliki versi mobilenya, dan telah rilis secara resmi oleh pengembangannya sendiri. Dan akan ada berbagai macam seri yang bisa kalian nikmati. Apakah kalian sanggup? Selamat dari kejaran Animatronics yang akan mengejarmu guys. Intro Masih ingatkah kalian dengan salah satu game horror yaitu Five Nights at Freddy's yang cukup populer beberapa waktu silam. Dan case Animatronics merupakan game yang mengambil alur yang sama. Dimana dalam game ini, pemain akan bermain sebagai seorang detektif yang terjebak di kantor polisi karena ulah seorang hacker. Semua pintu keluar tertutup dan listrik mati. Dan akan ada Animatronics yang akan membunuhmu. Sanggupkah kalian selamat dan keluar dari kantor polisi tersebut? Intro Terima kasih telah menonton!